Hai semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku Jer, Hami Owen dan Erick Rikardo, hai jadi hari ini kita mau ngapain deh? kita hari ini mau Q&A jadi kita udah pernah Q&A ya dulu tapi dulu banget itu tahun lalu ga sih? itu tahun lalu tapi kayaknya bulan Januari ya ga sih? ga tau lagi ga ikut ya kayaknya bulan Januari atau Februari gitu dan mungkin videonya disini kalo gitu ya disini kalo gitu pokoknya kita dulu pernah bikin Q&A di channel aku juga kalo misalkan mau nonton, nonton tapi sekarang kita mau bikin another round of Q&A bareng sama Ericka ini di tahun 2022 siapa tau jawabannya beda siapa tau jawabannya beda dan banyak banget yang nanyain lagi kayak pengen nanya-nanya lagi tentang hubungan kita berdua jadi ini kita ada hubungan? engga sih ayo kita mulai nah sebelum mulai biar makin seru gue mau dipakein Ericka hydrating gel mask dari Scarlett ini guys cara pakenya gimana Er? tolong dong hydrating gel mask hydrating gel mask biar muka gua makin ganteng biar makin bagus terus engga keliatan harus kayak gini nah ini dia produknya berarti bisa pakein dulu ya ini ada sendoknya jadi ini kalian bisa pake sendoknya atau biasa pake tangan sih gua biasa pake tangan sih cepat aja biar lebih bersih tapi cepat aja biar lebih bersih iiiih apa aja apa aja oh ini seriusly soothing and hydrating gel mask dari Scarlett langsung aja pake how to use take the mask kamu ngerti ya? iya ini kayak biasa kayak gini ya terus tinggal di hah dingin ga boleh ga boleh ini jadi selama Q&A gua bakalan pake mask dari Scarlett ini pokoknya pakenya secara menyeluruh ya sampe semua bagian muka kuat tutup ya baru sebelah kita lanjut lagi di sebelahnya ini dingin-dingin gitu loh enak selesai selesai ini pokoknya selama 15 menit sampe 20 menit jadi sambil bacain Q&A ya kan selama Q&A jadi gua bakalan pake ini nanti setelah Q&A muka gua langsung kinclong dan bersih oke langsung aja gua bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah gua tanyain di Instagram story gua at Jerehmi Nemo ini udah baik banget gua bakalan pilih yang seru-seru aja kita bakalan pilih yang seru-seru aja mulai dari paling bawah siapa yang suka duluan? Owen atau Erika dari Kathy Putri enggak lah jadi ceritanya itu yang suka duluan Erika enggak gitu tapi itu kita satu kelas ya kita satu kelas pas SMP kena sedelapan itu SMP dua berarti yang satu kelas gua suka godeh bukan godehin sih tapi gua lebih kalau dicanda sama temen-temen temen-temen cewek di kelas gua ya namanya juga cowok dulu kan kayak ngobrol-ngobrol sana-sini cewek-cewek terus abis itu Erika di kelas gua dan dia baper yang ternyata gak cuma lu doang yang baper banyaknya baper tapi gua bercanda doang nih bener-bener bercanda doang enggak enggak sih enggak sih ya pokoknya gitu lah Erika duluan yang suka sama gua itu oke lanjut ini menarik nih gimana cara nyelesain masalah apalagi LDR dari lu ya biasa sih masalahnya dibahas tuh malem-malem karena kita komunikasinya malem-malem siang pagi siang gak terlalu banyak ngobrol kan iya terus harus teleponan jangan dicat karena dicat tuh gak bisa bisa diskop banget marah ngobrol aja sih tapi gak tau gua udah lupa banyak masalah di sana sih kayak rata-rata masalah sepele sebenernya sepele sih tapi ya lu sih paling utamanya menurut gua komunikasi jadi kalo misalnya kita lagi sebel nih langsung ngomong aja gua lagi sebel kayak Erika R gue sebel lu kayak gini R kok lu kayak gini-gini sih tapi ya mungkin emang susah kan buat ngutarain perasaan kita tapi ya karena ebonya tinggi jadinya kita lebih kepengen kayak kok lu gak ngerti perasaan gua sih ya gimana caranya dia mengerti kalo kita kagak ngomong gitu kan iya sih itu sih paling utamanya solusinya ya menurut gua aku juga tadi yang nanya sweet potato selanjutnya dari Cathy Putri lagi nih bagus kebohongan apa yang Erika belum tau selama ini gak ada gak ada karena banget nih jadiin thumbnail kali ya siapa yang paling gengsian hayul maksudnya gengsian itu kayak gimana dari sabar dari PCR nyanjan siapa yang paling gengsian gengsian mungkin dalam arti kayak kalo misalkan kita lagi pacaran atau kita lagi berduaan di mall gitu gak mau pegangan tangan kayaknya gak ada deh dua-duanya mallnya mau iya bener sih gak ada lanjut siapa yang wih Cathy Putri banyak banget pertanyaannya siapa yang lebih cemburuan dua-duanya sih cemburuan itu seimbang seimbang gak pernah ada yang kayak parah banget gak dua-duanya sih enggak dua-duanya enggak lah tapi gua pokok diri gua sedih kita kita kurang lebih seimbang lah kira-kira jadi gak terlalu parah banget gak terlalu yang lepas banget juga jadi karena seimbang juga jadinya mungkin sinkron kali ya lebih ngerti kalo misalkan gua di posisi lu gimana dan lu di posisi gua kayak gimana kayak gitu sih lanjut kak sebelum pacaran sama Erika ada yang lain gak? ada dong ada dong gua juga ada siapa mantan kalian? aduh ini kalo pada lain mantan sih enggak 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 lanjut lanjut kalo misalkan emang kayak seminggu tiga kali berantem bisa ya enggak sampe segitu deh ya kita seminggu lima kali seminggu ya enggak lah kadang seminggu juga gak berantem enggak apalagi kalo lagi maksudnya lagi bareng gini? ketemu lagi bareng jarang sih ya kira-kira seminggu sekali? seminggu sekali? sebulan? sebulan dua kali tapi sepele banget kayak ya ngambek-ngambek bentar udah ngambek-ngambek bentar udah balik harus langsung dibenerin eh maksudnya diselesain gitu biar enggak panjangnya lanjut tips LDR yang enggak tahu kapan ketemunya dari Rizky Ritong underscore jujur itu susah sih itu susah sih gua juga enggak mau sih kalo misalnya kayak lu LDR tapi lu enggak tahu nih pasangan gua kapan balik kapan balik ya kapan ketemu ya apalagi kalo misalkan ada rencana dia enggak balik gitu loh jadi bener-bener digantungin dan enggak tahu kepastian itu susah banget itu susah sih kayaknya harus ngobrol ya iya dan harus tahu kapan pulang kalo enggak tahu bukan harus tahu kapan pulang tapi harus tahu kapan bakalan ketemu lagi bisa aja kan gak pulang tapi dia nyanyamperin oh iya iya dan and goalsnya kayak gimana iya iya visi misinya sesuai gua lanjut kalian emang kalo pacaran manggilnya lu gua ya dari chocolate toast kalo sama temen-temen sih lu gua karena kita tuh mulai dari temen dari kelas dan dulu gua sering jalanin Erika Erika sering jalanin gua dan kita bener-bener kayak main-main banget kan jadi ngomongnya lu gua main-main banget lu gua santai banget apalagi kalo sama temen sih ngomongnya lu gua karena kayak kayak yaudah anggap aja sama temen aja gitu tapi kalo misalnya kadang ada waktu tertentu aku kamu ya mulai dikit-dikit lah aku kamu R aku ke rumah kamu ya hari ini ngasih pake gua tuh kadang dia ngomongnya aku gua jawabnya pake gua lu kadang gua ngomongnya aku kamu dia jawabnya pake gua lu comfortablenya aja sih kayak gimana gak terlalu masalah ikutin ini-nya aja ini menarik apa yang bikin kak Erika marah atau ngambek begitupun sebaliknya dari itsseed03 apa yang bikin kak Erika marah ataupun ngambek gue tau yang bikin Erika marah atau ngambek itu kalo misalnya dia lagi laper dari makanan terus dia pasti marah kayak ngambek kalo misalnya bingung dia belum tau mau makan apa atau enggak misalnya gini contoh-contoh ya kita gak sebut merek saya ada restoran ABC kesukaan kita nih ABC terus aku laper banget aduh laper terus dia bilang terus gua bilang ke restoran A yuk oh ayo ayo gitu di tengah jalan enggak 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 kayak gitu gua nanya nih R kita mau makan apa terus gua bilang terserah apa aja gua kasih pilihan nih ada restoran A, B, C terus dia bilang ngapain sih kasih gua pilihan banyak-banyak udah tentuin aja terus gua bilang yaudah ada restoran A ya tapi makanannya kayak gini-gini tapi B juga enak gua kasih gitu tapi B juga enak jadi lu punya yang mana R gua balikin lagi kan gua mau kasih yang terbaik nah misalnya gua kasih A gua bilang A udah A terus di tengah perjalanan nih udah nih mau TW eh apa C ya kan nyebelin gitu kayak udah gua mau makan tolong kayak gua bisa diem gak gitu gua bukan bilang apa C tapi gua bilangnya R kalo di C ada ini ini lu mau gak gitu loh jadi gua tambahin pilihan lagi iya kan gua udah lapar banget lu ngapain tambah pilihan gitu loh kayak gua udah lapar tolong ya gua lapar sekarang ah kayak gitu lah pokoknya ini menarik Apriyanti Risma underscore ada gak sih diantara kalian berdua salah satunya kayak bosen mohon di Jawa pernah sih eh pernah gak ya bosen dan capek kali ya lebih capek sih lebih karena capek karena waktu itu kita telah ketemu di LDR satu tahun enggak setelah awal-awal banget itu awal-awal LDR mungkin shock juga ya sama perbedaan jam dan perubahan situasi oh itu dua dua kalinya kita LDR iya oh yang kedua yang kedua tapi dari awal dari yang pertama juga udah udah capek udah capek itu sih itu dari situ kita mulai rada bosen-bosen tapi kayak kita bingung mau kayak gimana nih lanjutnya terus gak ada aktifitas yang menarik susah 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 banget gitu LDR kita kaget kan tapi untungnya kita bisa menemukan solusinya yaitu kita ngobrol-ngobrol dan ngerusain masalah bareng-bareng terus kita ngerusain masalah kayak gimana ya waktu itu ketemuan ketemuan sih waktu itu gue akhirnya pulang dan ngobrol-ngobrol kita kayak ngomong gimana nih kita nanti kan bakalan LDR lagi biar gak kayak kemarin kayak gimana gitu-gitulah jujur-jujuran juga jujur-jujuran itu penting kita pilih tiga pertanyaan terakhir kali ya udah berapa tahun pacaran? 2018 gak sih? berarti artinya tahun ini? 4 tahun 4 tahun enggak kita tanggal 26 Agustus 26 18 26 dikurang 8 2 tambah 6 8 oh udah tambahan 18 terus Agustus 28 eh 26 kurang 8 18 eh iya 2018 oh iya bisa oh iya bisa 4 tahun 4 tahun saya bisa sekarang ini hmm hmm grazia sunshine pernah putus terus nyambung lagi gak kak? gak pernah ya kak? gak gak nyampe gak nyampe gak nyampe pernah gak nyampe putus tapi kayak pernahnya lebih ke udah bingung konfliknya bikin pusing tapi akhirnya kita selesain pertanyaan terakhir dari about us underscore ni22 kak, kak Erika pernah marah-marah gak jelas gak sih? kalau pernah kakak nanggupinnya kayak gimana? ini tips buat cowok-cowok yang yang suka ceweknya marahnya gak jelas saya kayak buruk aku masih sering ya kadang-ngan gak sering banget lah tapi pernah waktu kapan nih kayak gue marah gara-gara makanan yang gue apa? betul-betul terus lo kesalah sama gue udah di Belanda oh iya ini latih di Belanda jadi ceritanya gue tuh udah lapar banget ini bagian lagi kan kelapar gue udah lapar banget terus dia bilang terus gue pengen makan rips rips di Belanda tuh enak banget ada satu tempat yang gue suka banget disana terus abis itu kebetulan tempatnya tuh bakal tutup dalam 30 menit sedangkan kita harus jalan tapi gue kayak kerasa yakin pasti masih buka yakin pasti masih buka udah jalan nih di tengah jalan udah capek udah lapar naik kereta udah mau balik terus tiba-tiba dia bilang eh apa kita belanja di supermarket aja ripsnya makan di rumah biar lebih pasti daripada kita jalan ke city center selama 20 menit jalan kaki tiba-tiba nyampe sana gak dapet ripsnya makin kesel lagi dong nanti terus abis itu udah masanya tuh di tengah jalan gitu loh kayak lewatin park ke sini namanya taman taman nyampe disitu tapi dia kasih pilihan itu terus gue kayak enggak enggak tetep mau rips gitu ayo jalan lagi tuh dia bilang R tapi di rumah gue ada rips sih eh ada makanan-makanan lain kita kalau misalnya beli rips ke supermarket bisa makan makanan lain juga gue kayak apa sih gitu jadi lu maunya mana gitu gue ngomong baik-baik terus dia marah-marah jadi lu maunya gimana gimana gak kesel coba terus dia kesel dia diem lu diem dulu oh gue diem dulu yaudah gue bilang yaudah ya yaudah terserah yaudah terserah udah jadi berantemnya di depan temen kita sama mama gue enggak lah kita gak berantem lah tapi itu lumayan kayak enggak tapi kayak ngeselin banget sih nih orang bukan kayak yang berantem terak-terakan enggak tapi kayak apa sih gitu terus dia akhirnya jalan lebih duluan kesel dia gue ditinggalin iyalah gimana keselnya cuman kalau misalnya masalah dia sering ngambang baju lah sih ya masalah makanan gak sih banyaknya enggak tentu juga kadang-kadang lu ada lah kayak pernah tapi gak sering tapi cara gue nanggepinnya itu lebih ke diemin enggak 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 terus gue lebih nge-bercandain kalau misalnya masalahnya bener-bener gak jelas banget terus dia tiba-tiba kayak ngambek gak jelas juga gue kayak bercandain terus gue bercandain lu pahalan si R lu kayak gitu iya ngambek terus gue ketawa-tawa sendiri atau apa gitu tapi kalau misalnya emang ngeselin dan dia marah-marah ke gue juga itu gue bakalan lebih ke diem sih kayak tadi kayak gue baik-baik kalau lu marah-marah ke gue gitu ini kok terus akhirnya gue minta maaf iya karena gue udah salah iya tapi lu juga harus minta maaf oh sama saling minta maaf kayak gue salahnya dimana gue salahnya dimana gue salahnya dimana tapi lu nyebelin sih oke next udah selesai ya? mau katanya terakhir? satu lah ini pertanyaan terakhir tadi udah merusak hubungan kita cari yang enggak 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 oke nah pertanyaan dari R V Lushon setelah kalian lulus bakal bikin kotaan kulit dunia enggak? Amerika, Indonesia, dan lain-lain itu pengen sih pengen sih pengen, pengen banget sih itu salah satu cool dream sama tapi liat-liat sih liat kondisi liat gimana outcome-nya gua excited sih gua pengen banget tinggal satu bulan di luar negeri enggak satu tahun di luar negeri setengah tahun lah di luar negeri oke itu dia Q&A-nya waktunya lu siap siap kasih liat mukanya dong pake masker kanan-kiri 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 oke kita cuci muka dulu coba jadi gitu bentar lu ngaca gitu lepasin dong baduin lepasin dong baduin